Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya Saya ngasih ke puman bahwa grup STS itu open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024 Apa itu grup rekom STS? Nah, nah ini teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung kita akan bukain STS rekom yang masih jalan sekarang yaitu di bulan Desember ini teman-teman Nah, bentuk rekomnya seperti ini Ya terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya terus ada GJTL, ada The Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML Kita cuan teman-teman, terus ada KEN, nah KEN ini cuan lumayan tinggi Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macem seperti ini bentuk rekomnya Nah, apalagi teman masih bingung langsung jawab risai aja kontak kalian di deskripsi Ya, untuk tanya-tanya tentang grup STS ini dan biayanya hanya Rp100.000 Oke, kita lanjut ke videonya Sebelum-sebelum ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham kayu Teman-teman, karena ada pertanyaan, Bang, kayu itu gimana sih? Mungkin teman yang tanya ini sangkut Dan kayaknya saya nggak pernah rekam deh saham kayu ya, di Youtube juga saya nggak pernah nayangin gitu Karena memang saya dari awal ngelihat saham ini drill digoreng Dan saham-saham yang drill digoreng kayak gini guys, itu memang akan jatuh suatu saat nanti Dan bener aja, dalam 3 hari terakhir dia jatuh, makanya saya nggak pernah bahas saham kayu Takut, takut teman nanti kalau kayak gini gitu ya Jadi, walaupun saya itu ngerekam trading teman-teman ya Saya itu coba milihin saham yang istilahnya nggak kayak gini gitu loh guys Nggak separah ini gitu loh fundamentalnya Jadi, walaupun saya ngerekam trading itu, saya pilihin saham yang lumayan bagus gitu guys ya Kedepannya yang kemungkinan itu naik kedepannya gitu Walaupun nanti beberapa saat dibawa turun gitu ya, nanti kedepannya akan naik seperti itu guys Jadi, saya ngasih ngerekam trading harian itu nggak ngawur saham gitu Saya milih yang fundamentalnya agak lumayan Yang punya prospek usaha kedepan itu bagus dan naik gitu ya Jadi, kalau yang seperti ini, saya jarang Atau mungkin saya pernah masuk kayu lah untuk trading gitu ya Beberapa kali maybe, tapi saya nggak pernah rekam Nah, tapi kita akan bahas teman-teman ya, saham kayu ini gimana sih Nah, kalau kita lihat dari awal IPO teman-teman ya Di tahun 2019, ini kayu itu sempat naik terus dibawa turun 50 Naik-naik dikit terus dia 50 lama gitu Terus di sekitaran bulan April naik ya sampai ke 500, 600 bahkan Dari 50 Nah, ini kayu ini manipulatif Nah, saya akan melihatin manipulatifnya kayu itu dimana Kita lihat di sini teman-teman Teman-teman masuk ke broker sammeri Broker sammerinya kayu dari awal IPO Tarik aja, ya tarik aja Karena saya pakai IPOT Teman-teman coba tarik pakai sekuritas yang lain Ya, selain IPOT nih Yang ajaib atau apalah, stop it atau yang lain Teman-teman pakai sekuritas apa Cek coba kayak saya gini Tarik broker sammeri dari awal IPO Nah, ini teman-teman akan menemukan keanehan yang sangat luar biasa dan aneh Kita lihat di sini teman-teman ya Kita masuk ke fundamental kayu Dan teman-teman masuk ke share out Share out itu adalah jumlah lembar saham yang ada semua di saham kayu Semuanya total lembar saham yang ada di sebuah perusahaan Share out guys Nah, kalau kita lihat di sini Share outnya saham kayu itu 665 juta Emang kan juta teman-teman Dan dari awal IPO Teman-teman, dari awal IPO Sampai sekarang ini belum ada corporate action Yang merubah jumlah lembar saham Contohnya belum RI Belum stock split Belum private placement Jadi dari awal IPO itu Kayu itu belum melakukan corporate action apapun Atau tebus suara belum ada ya Jadi nggak nambah share out Ya, jadi share outnya tetap nih Dari awal IPO sampai sekarang ya Setuju ya di sini guys Nah, keanehannya di sini Setelah Mas Bro tarik semua Apa namanya broker summary dari awal IPO Teman-teman lihat di sini BQ Masuk ke BQ Ini baru BQ doang loh Saya highlight yang BQ doang Belum yang lain-lain ya Kita lihat di sini untuk BQ Dia megang berapa? 7 juta lot 7,1 juta lot Nah, 7,1 juta lot tuh kalau kita lembarin Ini kan lembar Share out kan lembar Jadi, 71 guys gini Nah, ini kan Tambah 0,2 toh Kalau dilembarin toh Berapa totalnya? 710 juta lembar 710 juta lembar teman-teman Yang dipegang BQ doang Guys Ya Itu udah Jauh melebihi Udah melebihi semua total lembar saham Ini kan aneh Saya juga baru nemu yang seperti ini teman-teman Ya, ini saya bilang ini manipulatif gitu ya Mungkin teman-teman berpikir nih Atau istilahnya itu Sedikit santai gitu yang sangkut Tak jelasin gini guys Mungkin teman-teman bilang Ah, BQ itu Nyangkut kok di harga 230 BQ itu sangkut di 230 BQ itu Ada di atas Bandarnya masih sangkut Bandarnya masih punya barang 7 juta lot Hey, ini aneh guys Ini saya gak tau kenapa bisa kayak gini nih aneh Kemungkinan Kalau seperti ini BQ udah cuan banyak guys Udah cuan banyak nih BQ udah selesai sebenernya Mau kayu ini ancur atau apalah BQ udah gak ada urusan Sebenernya sangkut ini Sebenernya dia mungkin aja Udah gak ada sebenernya Kayak gitu guys ya Karena emang ini udah ngelebihi jumlah lembar Total semua sahamnya dia Mungkin aja BQ udah taking profit di atas Udah kenyang dia Makanya dia di airbein Dan mungkin teman-teman yang istilahnya Masih ngeliat boker sameri Ngeliat bandarnya sangkut Terus afegidon-afegidon Nah itu dia manfaatin mereka Buat keluar lagi Mungkin seperti itu guys Ya ini anehnya guys Anehnya sih di saham kayu ini Saya juga baru liat Dan yang kedua adalah Dari masalah fundamental Nah kayu ini adalah perusahaan kayu teman-teman Perusahaan yang bener-bener dia Jualan kayu gitu ya Disini wood processing product trading Nah namanya Usaha kayu guys Itu kan sekarang udah mulai Turun ya guys ya Karena memang jumlah kayu Ya hutan Itu kan semakin menurun Jadi prospek usahanya ini udah Apa kedepannya udah jelas Nggak bagus Jadi usaha yang istilahnya Melibatkan kayu Ini prospek kedepannya Agak kurang bagus Karena namanya jumlah Jumlah pohon itu kan Lama 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 tumbuhnya Dan istilahnya Apa namanya Dan sekarang juga Pohon-pohon atau hutan Udah semakin menipis Seperti itu guys Jadi Masa depannya juga Nggak terlalu bagus nih Saham kayu guys Ya dan semua saham yang Berbasis kayu juga Yang lain gitu ya Triplek segala macem Juga sekarang Kayaknya pada rugi Perusahaan seperti itu guys Nah kedepannya Nggak bagus Dan kita lihat Jadi Apa namanya Fundamentalnya aja guys Waktu kayu Di harga 500 Itu ngeri Waktu kayu di harga 500 Itu pairnya itu Ratusan kali ya Bahkan ribuan kali guys Ratusan kali ya Kalau Waktu saya lihat itu Pairnya kayu itu 600 Waktu di harga Waktu di harga 500an 600 itu 600 sampai 700 kali Ini lama banget guys Jadi kalau teman-teman itu Mau beli saham Mau beli saham Walaupun itu trading Walaupun itu saham gorengan Gitu ya Ya jangan terlalu Yang parah-parah banget Pairnya yang masuk akalah guys Pairnya yang misalnya Di bawah 100 Itu masih oke lah ya Tapi kalau Sudah ratusan Sudah ribuan kali Ya mending Kalau misalnya Teman-teman itu trading Terus sangkut langsung CL Jangan ditahan Kalau misalnya Teman-teman Tahan terus Berpikir dalam otak Mau investasi Ya lo mau investasi Berapa Misalnya sangkut kayu Di 500 Pairnya 500 Kali Berarti lo harus Investasi 500 tahun Dracula guys Yang bisa kayak gitu Nggak masuk akal guys Jadi sebisa mungkin Teman-teman Walaupun trading Itu di saham Yang istilahnya Pairnya itu Jangan terlalu gede-gede lah Kalau saya suka Ngeliat pair Jangan gede-gede 20, 30, 40, 50 Nggak apa lah Tapi kalau udah ratusan kali Itu wah Ya kan guys Nah Yang bagus ya Di bawah 10 kali Tapi kan jarang ada Kalau trading kan Nggak bisa seperti itu Jadi kalau trading pun Harus ngeliat fundamental sekilas guys Liat fundamental sekilas Kalau kira-kira Plan trading kita itu Nggak cocok di saham yang Busuk banget Langsung Jangan tahan Langsung Kalau yang kita trading Di saham yang bagus Terus turun Tahan nggak apa-apa Jadi kita itu Istilahnya Mau anti CL boleh Tapi harus lihat Saham yang dibeli itu Kayak apa Kalau saya sih sebenarnya Anti CL guys Saya itu jarang CL memang Kalau minus ya Saya biarin aja Tapi yang saya beli juga Saham-saham yang bagus Nggak terlalu parah Jadi istilahnya Jangan kayak Retail-retail di kayu Sahamnya udah busuk Masa depannya jelek Ini juga broker Samirnya manipulatif Eh ditahan terus Ya Kasian gitu guys Kasian Kalau kayak gitu Nah itu guys Terus prospek Kedepannya gimana Kalau menurut saya sih Mending jangan beli deh Saham kayu Mungkin kalau yang Saham-saham lain Lu masuk di harga ini Masuk di harga ini Saya nggak deh Mendingan Hindari deh saham kayu deh Hindari Mau sampai ke 50 Ya udah gitu Jangan dibeli lagi Ya udah Jangan Apa namanya Kalau saya sih Bener-bener nggak ngerekom Saham kayu ini Bener-bener saya nggak ngerekom Kalau di Pembahasan Youtube lain kan Walaupun sahamnya Don't Train Saya suka Oh masuk di sini nih Enaknya Masuk di sini Kalau ini nggak Mending cari saham yang lain deh Karena ini udah jelas Ini aneh Ini udah aneh banget Si BQ pegang udah di atas Total keseluruhan lembar saham Itu udah aneh Ada suatu hal yang nggak beres Di perusahaan ini Temen-temen Oke guys ya Mungkin itu saya masih Jangan lupa like dan subscribe Ya saya balik lagi Semoga yang pegang saham kayu Diberi ketabahan Sampai ketemu di video berikutnya